Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu semangat Oke kali ini saya akan memberikan cara untuk menghitung putaran dari sebuah roda Nah disini sudah ada soal yaitu Jari-jari sebuah roda adalah 50 cm Jika roda tersebut berputar sejauh 3140 meter Hitunglah berapa kali roda tersebut berputar Jadi sebelum kita menghitung soal ini Langkah baiknya kita mengetahui rumus dari keliling lingkaran Jadi disini ada sebuah roda atau lingkaran Karena roda berbentuk sebuah lingkaran Jadi roda tersebut atau lingkaran tersebut mempunyai titik pusat Itu yang berwarna hitam Nah ini adalah titik pusat dari lingkaran Kemudian Garis yang menghubungkan Dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain Dan melalui titik pusat Nah ini disebut dengan diameter Kemudian Kalau setengah diameter Itu disebut jari-jari Jadi D sama dengan itu Diameter Dan R nya sama dengan jari-jari Untuk menghitung keliling lingkaran Yaitu rumusnya Keliling lingkaran sama dengan 2 dikalikan P dikalikan R Atau P dikalikan D Dan Untuk nilai P Itu sudah ditetapkan Atau ditentukan yaitu 3,14 Atau 22 per 7 Nah jadi Akan saya berikan ilustrasi Sebuah Roda berputar pada suatu lintasan Nah ini Ilustrasinya seperti ini Nah ini anggaplah Sebuah lintasan dari Roda nantinya Nah disini ada sebuah roda Dengan Titik merah disini Titik merah disini adalah sebagai Titik awal Kemudian Roda tersebut Itu Berputar Setengah putaran Sehingga Titik merah yang tadinya di bawah Ini berada di atas Kemudian Berputar lagi Setengah putaran Nah itu Roda Dengan titik merah Itu berada di bawah Seperti Posisi pada titik awal Nah ini Yang disebut Dengan satu putaran Jadi Panjang lintasan Untuk satu kali putaran Sama dengan Keliling lingkaran Itu sendiri Jadi dari sini Nanti kita akan Menghitung soal yang tadi Oke langsung saja kita Menghitung soalnya Tapi sebelum itu Bagi teman-teman Yang belum subscribe Di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Kemudian tekan like Dan share Sebanyak-banyaknya Oke Nah ini adalah soalnya tadi Jari-jari sebuah roda Adalah 50 cm Jika roda tersebut Berputar Sejauh 3.140 meter Hitunglah Berapa kali Roda tersebut Berputar Nah disini Nilai pinya Itu sudah menjadi ketetapan Yaitu 3.14 Jadi Untuk penyelesaian Dari soal disini Yaitu Kita Tuliskan terlebih dahulu Yaitu Diketahui Jari-jari Roda Sama dengan 50 cm Kemudian Roda tersebut Berputar Jarak yang ditempuh Berarti Sama dengan 3.140 meter Dan yang ditanyakan Yaitu Banyaknya putaran Roda tersebut Dalam Melintasi Jarak Yang ditempuh Yaitu 3.140 Meter Jadi Kalau kita melihat Disini Jari-jari roda Dan jarak yang ditempuh Ini satuannya Berbeda Kita harus Menyamakan Satuannya Terlebih dahulu Yaitu Jarak yang ditempuh Jarak yang ditempuh Disini 3.140 meter Kita Jadikan Sentimeter Yaitu Menjadi Menjadi 314.000 Sentimeter Kemudian Dari sini Kita Kita akan Menghitung Keliling Lingkarannya Tersebut Terlebih dahulu Jadi Rumus Keliling Lingkaran Yaitu Sama dengan 2 Dikalikan Pi Dikalikan R Jadi Disitu Tinggal kita Masukkan Saja Yaitu 2 Dikalikan Pi Yaitu 3.14 Dikalikan R Yaitu 50 Sehingga Diperoleh 3.14 Dikalikan 100 Jadi 100 Disini Ini Berasal Dari 2 Dikalikan 50 Jadi Itu 3.14 Dikalikan 100 Yaitu Hasilnya 314 Sentimeter Jadi Kita Sudah Mengetahui Keliling Dari Lingkaran Jadi Keliling Lingkaran Tadi Itu Sama Dengan Sama Saja Itu Jarak Yang Ditempuh Satu Putaran Begitu Kan Jadi Untuk Menghitung Banyak Putaran Rumus Yaitu Banyak Putaran Sama Dengan Jarak Tempuh Dibagi Keliling Lingkaran Gitu Jadi Tinggal Kita Jarak Tempuh Yaitu Sama Dengan 314 Dibagi Keliling Lingkaran Yaitu 314 Jadi Banyak Putarannya Sama Dengan 1000 Putaran Jadi Banyak Roda Berputar Dengan Jarak Yang Ditempuh 3140 Meter Yaitu Sebanyak 1000 Putaran Oke Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Pentagon んで D infantry Anderson founder